Pemirsa sebuah jembatan penghubung antara Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah, Mendaluh, Kebupaten Tanjung Cabung Barat, Kamisiang Hanyut di bawah arus sungai Pengabuan. Banjir tak hanya membuat jembatan hanyut dan akses jalan terputus, namun juga ratusan hektare perkebunan warga terendam air setinggi lebih dari satu meter. Inilah video abatir dari warga, saat mengabadikan terjadinya detik-detik sebuah jembatan penghubung yang ada di desa Rantau Benar, Kecamatan Renah, Mendaluh, Kebupaten Tanjung Cabung Barat, Hanyut terbawa arus. Jembatan penghubung antara desa ini hanyut di bawah arus hingga puluhan meter, derasnya arus sungai akibat luapan banjir, tak kuasa membuat jembatan penghubung itu ambruk seketika. Menurut warga setempat, banjir ini terjadi akibat sejak Kamis Diti Hari hingga Siang tadi, terus terjadi di wilayah ini, dikarenakan tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Jembatan desa Rantau Benar merupakan salah satu akses jalan satu-satunya untuk warga beraktifitas, baik di perkebunan sendiri maupun ke perkebunan milik PT Bukit Kausar di wilayah tersebut. Bebinsa desa Lubukterap Tanjung Cabung Barat, Serda Wedi Subnir mengatakan, jalan lintas akses warga yang terjadi di lintas Merlung, Simpang Niam saat ini belum bisa dilalui oleh kendaraan Roda II, karena akses jalan masih terendam banjir hingga ke tinggian hingga lebih dari satu meter. Inilah jalan lintas Merlung, Simpang Niam, Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Banjir untuk kendaraan Roda II menggunakan rakit, sedangkan untuk mobil masih bisa dilalui. Diperkirakan banjir masih akan terus meninggi. Sementara Kepala BPBD Tanjung Cabung Barat, Zulfi Kri menghimbau warga saat ini diminta waspada dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Mengingat potensi hujan ke depan masih akan terus terjadi dan dikhawatirkan ketinggian debet air terus bertambah dan meluat. Dalam minggu-minggu terakhir ini memang terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat, terutama di daerah ulu. Nah ini yang perlu diperlukan sebagai kebetulan juga pada hari ini banjir yang terjadi di desa Rantau Benar menuju akses jalan ke Biti Bukit Kausar ini terjadi jembatan hanyut yang merupakan akses menuju Biti Bukit Kausar. Saat ini banjir juga terpantau berluas hingga melintasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Kejamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Selain itu sungai pengabuan yang melintas di wilayah Kejamatan Renah Mendalu, kemudian Kejamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Hal ini juga meluap hingga ke pemukiman warga. Tak hanya perkampungan warga yang terkena dampak banjir, luapan sungai pengabuan di wilayah ini juga membuat ratusan hektare lahan perkabunan sawit belik warga juga telah terendam banjir.